Intro Negara memang menjamin pemirsa kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat apapun silahkan dalam bentuk pernyataan pendapat di muka publik atau menggunakan media penyampai pesan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah ketika pesan itu sudah memberikan ruang ancaman atau membayakan bagi pihak lain, ini yang harus kita selesaikan dengan cara baik-baik. Kenapa baik-baik? Ada aturan mainnya. Ngomong-ngomong, keluarga besar Ansor ya, yang saya masukkan bukan cuma pemuda tapi GP Ansor sendiri itu, pernah nggak mengalami kondisi yang mungkin dianggap oleh orang lain mirip-mirip seperti situasi yang sekarang kita diskusikan, ada sebuah ormas yang radikal dan sering membuat situasi yang tidak kondusif? Ya, kalau sepanjang sejarah pengalaman kami, karena organisasi ini kan didirikan oleh para ulama NU begitu, segmen pemuda. Ulama pejuang ya? Sudah jelas kita ini tujuannya telah menegakkan NKRI begitu, menegakkan Islam alusun awal jamaah tapi dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila. Jadi, semua kegiatan kami yang mengarah ke sana. Nah, terkait dengan ormas ini, kita punya satu dalil sebenarnya yang mungkin relevan untuk kita sampaikan di sini. Jadi, darul mafasid muqod damun ala jalbil masoleh. Tanya dong artinya. Artinya? Artinya, jadi memang menjaga atau menghilangkan kemudurotan, itu didahulukan ketimbang mengambil kemanfaatan, kemaslahatan. Oke. Nah, silakan dimaknai sendiri oleh Bapak Mendagri. Ini sebenarnya dukungan bagi Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Begitu ya? Karena, saya kira begini, kami sih tetap begitu ya, menganggap dalam konteks ini sebagai individu, mereka ini warga bangsa Indonesia juga. Begitu kan, saudara-saudara kita juga. Betul, betul. Tapi mungkin karena ada kepentingan lain, mungkin oleh kelompok tertentu itu, kemudian memiliki persepsi, perspektif, dan perilaku yang tanda kutip agak mungkin menyimpang. Begitu ya? Kata menyimpang ini bisa ditaksirkan macam-macam lho. Macam-macam, makanya. Nah, jangan sampai perlu majlis taksir lagi nih. Makanya saya katakan agak. Nah, makanya kalau memang kejarnya begitu ya, silakan kita lakukan pembinaan tadi, kalau memang itu otoritasnya dari Kementerian Dalam Negeri bersama insasi terkait, untuk kemudian kita berikan tindakan-tindakan yang seperlunya. Tentu sesuai dengan prosedur juga. Tapi jangan tadi ada pembiharaan. Jangan sampai ada pembiharaan, karena masyarakat bisa berprasangka lain lagi gitu kan kalau pembiharaan. Oke, kita akan minta pendapat warga melalui telepon sudah bergabung bersama kami dari Jakarta, dari Kepun Jeruk, Ibu Bakti ya. Selamat malam, Ibu Bakti. Selamat malam, Pak. Silakan Ibu, ada pertanyaan atau komentar langsung. Pak, selama ini saya lihat Ormas, Ormas ini sudah sangat anarkis ya. Iya. Mau-maunya dia aja, terus selalu merasa dirinya betul, dan mau ngatur-ngatur negara lagi. Terakhir, parah banget, Pak. Apa itu? Ya, Ormas ini sebaiknya dibubarkan karena sangat mengganggu kenyamanan warga dan rakyat. Iya. Tidak berguna buat negara. Yang ada hanya mengganggu keamanan dan stabilitas saja. Baik. Negara dibikin repot. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Bakti. Selamat malam. Ini akhirnya ada suara Ibu ya. Itu penting soalnya, Pak. Kalau Ibu sudah bicara, Pak. Keputusan Menteri lewat itu, Pak. Ya, apa yang harus dilakukan sekarang, Pak Laude? Artinya, Anda harus berjalan dalam koridor hukum. Ya, Anda juga bisa membantu, memfasilitasi, memediasi sebagai sesama organisasi, masyarakat. Tapi sambil menunggu waktu untuk melakukan pembinaan, Pak, atau jalur hukum, agar organisasi-organisasi radikal itu tidak menularkan karakter yang merugikan kepada organisasi lain, apa yang harus Anda lakukan? Baik. Pemerintah itu dengan semua satuan pemerintahan pada levelnya ya, terkecil, desa kelurahan, bahkan RTRW itu melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan, misalnya tadi radikal, radikal sendiri, dicegah dulu gitu. Supaya nanti tidak berkembang dan tidak masuk ke dalam kelembagaan. Dilokalisir lah ya, biar dia klasternya sendiri. Kita sosialisasikan, kita cegah kepada semua lidi, kita masuk ke sana semua. Kemudian, pemerintah juga memperdayakan forum-forum strategis yang ada. Ada forum komunikasi antar umat beragama, ada forum kewaspani masyarakat, gitu kan. Itu kan ada di tengah-tengah masyarakat dan oleh masyarakat itu sendiri juga. Sehingga langkah-langkah pencegahan ini diharapkan ini sangat ampuh untuk mencegah. Anda masih yakin, percaya bahwa tools itu masih efektif nantinya? Masih bisa ya? Sangat. Karena itu dari masyarakat juga sendiri kok. Kita harapkan. Apalagi kalau ada dukungan ormas seperti Ansur kan? Tentu, kalau seperti Ansur itu memang aset bangsa ya, yang memang sudah sejarah yang tadi sudah disebut. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menanggulangi hal-hal agar anarkisme atau radikalisme tidak menular ke organisasi lain? Saya kira kita sudah begitu dan akan terus melakukan tadi. Ya, dakwah begitu ya. Wajah dilik hum bilatih yaasan juga begitu. Jadi, kita selalu sampaikan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kerukunan, dan pesan-pesan partisipasi dalam konteks membangun bangsa ini. Nah, namun memang kadang-kadang masih ada juga sejumlah ormas yang mungkin, karena mungkin belum tune in atau apa, atau tadi barang-kadang punya agenda lain. Ya, agenda lain. Jadi memang harus kita kemudian lakukan terapi lebih dari sekedar dialog. Tapi setidaknya saya menonton berharap Anda dan teman-teman di Ansur juga bisa memberikan kontribusi tentunya dengan cara-cara yang... Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian. Sampai ketemu lagi. Selamat berjuang terus ya. Salam juga buat teman-teman. Terima kasih, Pak. Dan inilah pemirsa akhir dari diskusi kita malam hari ini. Saya harus sampaikan kepada pemirsa, permohonan maaf, karena hingga saat dialog ini akan saya tutup, ternyata telepon di ruang redaksi kami masih terus berdering. Kami mohon maaf tidak dapat menerima semua telepon. Anda bisa memberikan komentar atau statement atau pertanyaan terkait dengan diskusi kita melalui media sosial kami di akun Twitter kami. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena sesuatu lagi Anda dapat menyimak Connect360. Sampai di sini Prime Time Talk. Jangan lupa kritik, saran, informasi, usulan bisa disampaikan ke email redaksi at berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Donny De Geiser. Selamat malam. Merdeka.